Intro Guna menindak lanjuti hasil rapat tanggal 11 Maret 2019 terkait perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Komisi 1 DPRD Bontang menggelar rapat dengar pendapat bersama Forum Honorer dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM di ruang rapat 2 DPRD Selasa 2 April 2019. Dalam arahannya, Wakil Komisi 1 DPRD Bontang, Bilher Huthahain, menyampaikan untuk penerimaan P3K gelombang 2 nanti akan diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja lama di pemerintahan. Dirinya akan menyampaikan aspirasi ke pusat dengan melihat tanggal mulai kerja atau TMT. Pertama kita, supaya ini bersinergi. Apa yang kita masukkan di sini pertemuan ini, supaya nanti penerimaan P3K yang kedua ini, gelombang kedua ini, dilihat dulu diprioritaskan dari penerimaan pertama, TMT-nya, masa kerjanya. Masa kerjanya itu, karena masih ada yang sampai 2001, masih ada, kemudian jangan diambil nanti penerimaan itu dari umum. Jadi dilihat dulu, persyaratan terutama itu kita khususkan nanti, kita sampaikan nanti aspirasi ini ke pusat, supaya dilihat dari TMT-nya dulu. Itu yang diprioritaskan. Ditambahkan Bilher, honorer nantinya dapat diperdayakan sebagai formasinya, maupun pengalamannya pada bidang tertentu. Dia menyampaikan, penerimaan honorer harus dibatasi dan jangan ada penambahan sebelum honorer yang ada sudah diperdayakan. Mana tenaga honorer ini bisa diperdayakan dalam hal formasi-formasi itu. Formasinya contohnya, kalau dia guru-guru itu dari segi apa, dia sudah pengalaman di situ. Jadi kalau dari umum itu nanti kan masih baru. Kemudian untuk penerimaan tenaga-tenaga honorer ini, supaya dibatasi dulu. Jadi jangan ada penambahan-penambahan seperti yang disampaikan dari mereka. Kita sampaikan ke BKD, supaya nanti penerima data-data ini menjadi satu pintu. Jadi tidak berdasarkan perangkat daerah. Kalau kita serahkan ke perangkat daerah, ini ada yang tidak seragam, ada SK-nya 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi kalau itu untuk kita minta satu pintu di BKD dengan tersistem, maka nantikan pengelolaan dari tenaga-tenaga non-penage ini bisa termanajemen. Jadi tidak seperti sekarang ribut. Yang kedua, kalaupun nanti P3K itu belum terserap, ya kita harapkan nanti supaya sama dengan yang di Kutim, mereka diangkat menjadi TK2D, yang sebutan sama dengan honor sebenarnya, tetapi SK-nya itu disatukan menjadi SK Wali Kota. Dari Bontang, Kalimantan Timur, ekspos Kaltim, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!